Intro Usai ditangkap di rumahnya di Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur A.A. 23 tahun, seorang pemuda pengangguran pelaku pencurian kotak amal masjid langsung digelandang petugas ke Masjid Desa Karangsono, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan tempat pelaku mencuri uang kotak amal masjid yang diletakkan di dinding depan dekat kamar mandi Selanjutnya pelaku digelandang ke Mapolsek Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terungkapnya pelaku pencurian kotak amal masjid di Desa Karangsono, Kecamatan Barat ini Setelah adanya laporan dari masyarakat, polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku Kepada polisi pelaku mengaku sudah mencuri kotak amal masjid maupun musyola sebanyak 3 kali di wilayah Magetan dengan modus berpura-pura sholat atau numpang ke kamar mandi mengetahui masjid dalam keadaan sepi, pelaku langsung beraksi Anggota setelah menerima laporan dari masyarakat terkait masalah pencurian kotak amal akhirnya kita membuat, membentuk tim, langsung kita laksanakan penyelidikan Alhamdulillah sudah kita amankan Jadi satu orang dengan inisial AA, alamatnya di Padas Ngawi tapi sementara ini masih kita kembangkan Pelaku ditangkap di mana? Pelaku kita tangkap di Ngawi Pak Di rumah? Iya Kalau modusnya bagaimana? Modusnya dia dengan sasaran musyola atau masjid yang di pinggir jalan yang keadaan sepi, dia dengan membawa alat tang membuka paksa kotak amalnya Pura-pura sembahyang gitu? Itu juga bisa terjadi Ya, pura-pura dia ke kamar kecil Nanti kalau sepi langsung dia akan beraksi Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti Di antaranya, tang, gergaji, handphone sejumlah uang serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk beraksi Hingga kini polisi masih terus mengembangkan kasus ini karena diduga masih banyak lagi kotak amal masjid maupun musyola yang dicuri oleh pelaku Dari Magetan, Tim Liputan Garda TV Tidak hele kom ships Beri dependency media Terima kasih kerana menonton!